Baik, teman-teman, di video ini kita akan belajar tentang retargeting. Jadi, kita bisa mentarget ulang khusus orang-orang yang sudah menonton video kita. Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah mengiklan lewat video, sudah banyak penontonnya, misalnya sudah ada 10 ribu, itu bisa kita target ulang. Jadi, ada istilahnya retargeting. Mentarget ulang khusus orang yang sudah menonton video kita di Facebook. Jadi, sangat bagus sekali kalau misalnya teman-teman sudah ada video marketingnya atau video edukasinya, itu bisa kita iklankan. Kita kumpulkan audiensnya atau peminatnya. Orang yang sudah nonton video kita, itu mereka sudah tahu dengan produk kita, sudah kenal dengan produk kita. Tinggal bagaimana kita mengedukasi. Nah, ini tugasnya iklan retargeting. Bagaimana mentarget ulang khusus orang yang sudah menonton video kita. Kemudian, ada retargeting berdasarkan traffic. Orang yang sudah berkunjung ke website kita atau toko online kita, itu bisa ditarget ulang juga. Karena mereka ini sudah masuk di kategori war market. Mereka sudah kenal dengan kita, mereka sudah tahu dengan kita, data produk kita, tapi belum beli. Bagaimana caranya? Agar mereka beli. Itu tugasnya iklan retargeting. Mentarget ulang khusus orang yang sudah berinteraksi dengan kiriman kita. Saya yakin teman-teman sudah tahu retargeting ini seperti apa. Jadi, ada targeting, ada retargeting. Jadi, targeting itu, pertama, kita buat iklan targeting berdasarkan targeting yang kita sudah buat, yang sudah buat sebelumnya. Kemudian, kita buat lagi yang namanya retargeting. Mereka target ulang. Jadi, betul-betul kita edukasi secara matang audiens yang kita punya. Supaya mereka tahu dan beli produk kita. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk praktek. Jadi, teman-teman seperti biasa, buka ads managernya, kemudian masuk di pemirsa. Kalau bahasa-bahasa indonesianya pemirsa. Oke. Mentarget ulang orang yang sudah menonton video kita. Ini ada pemirsa khusus. Kemudian, kita mau mentarget ulang orang yang sudah menonton video kita. Nah, ini ada video. Lalu, kemudian, kita bisa mentarget orang yang sudah nonton video kita minimal 25% atau 50%. Saran saya, kita bisa mentarget minimal 50%. Ya. Oke. Pilih video. Nah, teman-teman cari video yang sudah diiklankan. Oke. Kita pilih, kita cari fanspage yang sudah kita buat. Ya. Misalnya, teman-teman sudah ada videonya yang sudah diiklankan. Oke. Nah, ini ada beberapa video. Yang ini sudah 35 ribu tayangan. Oke. Kita pilih. Jadi, teman-teman bisa pilih video yang sudah diiklankan di sini. Di sini juga sudah jelas berapa jumlah penontonnya. Yang video ini sudah 2 ribu, ini 43, ini 6 ribu, ini 1 ribu, ini 35 ribu. Nah, tergantung teman-teman mau target yang mana. Dan saran saya, saran saya, minimal seribu. Ya, itu bagusnya minimal seribu. Supaya memang lebih banyak, lebih bagus. Ya. Nah, ini ada 35 ribu tayangan. Ya. Oke. Kita mau mengumpulkan datanya. Ya. Data khusus orang yang sudah menonton video kita yang ini. Ada 35 ribu orang. Oke. Kita pilih. Kemudian, kita mau cari video yang lain. Minimal, misalnya, 75%. Ya. Oke. Tadi kan 50%. Kita masukkan lagi 75%. Oke. Kita mau tambahkan yang sampai 95%. Oke. Kita kumpulkan lagi. Jadi, orang yang nonton video kita ini, ada yang sampai 50%. Ada yang sampai 75%. Bahkan ada yang sampai 95%. Nah, kita mau mengumpulkan semuanya ini dalam satu data. Ya. Dalam satu data, sehingga kita bisa mentarget ulang khusus orang yang sudah nonton video kita. Mulai dari 50%, 75%, kemudian 95%. Nah, seperti itu datanya. Oke. Selanjutnya, teman-teman masukkan nama pemirsaannya di sini. Apa namanya? Misalnya, targeting video. Targeting video. Oke. Buat pemirsa. Nah, setelah kita buat pemirsa, Facebook akan mengumpulkan datanya. Ya. Facebook akan mengumpulkan datanya sesuai dengan permintaan kita tadi. Oke. Selanjutnya, berdasarkan traffic atau orang yang sudah berkunjung di halaman website kita. Oke. Sebelumnya kan, saya sudah mengajari bagaimana cara pasang piksel. Nah, ini berhubungan. Kalau teman-teman tidak pasang piksel di website-nya, maka otomatis tidak bisa mentarget ulang khusus orang yang sudah berkunjung di halaman teman-teman. Ya. Makanya pasang pikselnya dulu, perbanyak pikselnya minimal seribu. Ya. Minimal seribu pengunjung atau traffic. Nah, kalau Anda belum punya website, maka tidak bisa menggunakan trik ini. Kecuali teman-teman sudah punya website, maka otomatis bisa. Nah, solusinya, jika Anda tidak punya website, silakan gunakan video. Ya. menggunakan video, kita tidak perlu, tidak mesti punya website. Ya. Tidak perlu punya website. Cukup punya video yang kita iklankan, dan bisa mentarget ulang. Kalau yang ini, kalau yang cara ini, yang traffic, ya harus punya website dulu. Ya. Kemudian kita pasang pikselnya. Oke. ini nama piksel kita, ya. Nama piksel saya, piksel bisnis. Kemudian, ini ada pilihan. Ya. Semua pengunjung di situs website saya. Jadi, kalau misalnya, website saya ada tiga, misalnya, ada tiga, dengan piksel yang sama, berarti, saya mengumpulkan, ya, data piksel itu di tiga website. Ya. Kalau misalnya pikselnya sama. Kalau beda piksel, berarti, ya, beda lagi, ya. Oke. Kita mau mengumpulkan, semua orang yang, berkumpul di, toko online kita. Ya. Semua pengunjung website. Nah, ini yang kedua, orang yang mengunjungi, halaman tertentu. Jadi, orang yang sudah mengunjungi, halaman tertentu. Jadi, beda. Jadi, ini secara umum, ya. Misalnya, onlinepreneur.id, itu secara umum. Namun, yang khusus, berarti, orang yang mengunjungi, landing page saya. Ya. Landing page saya khusus, secara khusus, atau, produk secara khusus, ya. Oke. Saya perlihatkan contohnya. Kita pilih yang kedua, ya. Oke. Saya akan, cari, halaman, atau landing page, yang sudah saya buat. Lalu, sudah ada, sudah ada. Oke, ini. Nah, ini, kalau tidak salah, datanya ada, hampir, hampir 2.000, ya. Hampir 2.000 data, hampir 2.000 orang yang sudah mengunjungi halaman ini. Oke. Dan, saya mau mentarget ulang, khusus orang yang sudah berkunjung di sini, di halaman yang sudah saya buat. Ya. Caranya, teman-teman tinggal copy link-nya ini, ya. Copy, lalu pastikan di sini. Ya. Teman-teman, pastikan link-nya di URL yang sudah dibuatkan sebelumnya. Ya. Ya. Jadi, bisa kita tambahkan, beberapa URL, yang mau ditambahkan di sini, tinggal pastikan saja. Ya. Berapa landing page teman-teman yang sudah dibuat, dan mau ditarget ulang masing-masing, landing page tersebut, dalam satu data. Itu bisa. Ya. Oke. Kita bisa mentarget ulang khusus orang yang sudah berkunjung di sini. Itu berdasarkan halaman tertentu, ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa mentarget ulang khusus orang yang sudah view content, atau fake view, atau yang sudah check out. Itu bisa. Oke. Kita fokus saja dulu yang ini. ya, mentarget ulang khusus orang yang sudah berkunjung di halaman ini. Ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah ada beberapa landing page, mau ditarget ulang, tinggal pastikan saja line-nya di sini. Asalkan pixel-nya sudah terpasang. Itu kuncinya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman berikan nama apa di sini. Pasal, pasal. setelah itu kita buat pemirsa. Selesai. Oke. ini sudah dibuat. Ini sudah dibuat. Jadi, Facebook akan mengumpulkan datanya, ya. Mengumpulkan datanya, baru kita bisa buat iklan. Ya. Setelah Facebook mengumpulkan, baru kita buat iklan khusus. Oke. Caranya, bagaimana cara membuat satu iklan. Ya. Membuat iklan khusus, audience yang sudah kita buat. Ini ada targeting pixel, kita pilih, ada targeting video. Kemudian, kita buat iklan, ya. Tapi, sayangnya, sayangnya ini belum bisa, karena, kita butuh waktu beberapa menit, untuk mengumpulkan datanya. Ya. Facebook akan mengumpulkan datanya, agar, kita bisa mengiklankan. Oke. Kita ambil contoh yang lain dulu, ya. Ini, ini pixel yang sudah saya buat, ya. Oke. Ada 4.300, kemudian kita buat iklan. Ini, sama, ya. Kasusnya sama. Bagaimana, mengiklankan, ya. Bagaimana membuat iklan khusus, audience yang sudah kita buat. Oke. Nah. Anggap saja, teman-teman, pilih interaksi, ya. Ini, pilih interaksi, atau, atau, traffic, tergantung dari teman-teman, mau iklan apa, ya. Misalnya, teman-teman, mau iklan, untuk traffic, ya, untuk targeting, kemudian, kita, buat namanya, disini, targeting, atau iklan, targeting. Oke. Iklan. Ini, seperti biasa, kita tinggal, masukkan, ee, nama campaign-nya apa, kemudian, teman-teman, pilih, pilih, nah, ini ada, gunakan pemirsa yang tersimpan, nah, disinilah bedanya. Kalau biasanya, teman-teman sudah mengiklan, itu biasanya kita setting, minatnya disini, demografinya, atau targetinya, nah, untuk iklan targetin seperti ini, kita cuma fokus, ee, pemirsa yang sudah kita buat. Ini kan sudah, sudah ada beberapa, pixel, ya. Oke. Pemirsa khusus, nah, ini, ini ada beberapa yang sudah kita buat sebelumnya, ini targetin pixel, targetin video, nah, teman-teman tinggal masukkan saja, masukkan seperti ini, nah, jangkauannya itu, atau audiensnya ada sekian, ya, jadi, tinggal, kita setting saja seperti ini, kita masukkan, lalu kemudian, teman-teman tinggal, masukkan, budget iklannya, kemudian masukkan format iklannya, karena audiensnya sudah ada, ya, kita tidak perlu lagi setting di bagian demografi, bagian minat dan, ee, perilakunya, karena sudah ada, sudah ada data yang sudah kita input sebelumnya, jadi, Facebook akan mencari, atau mengumpulkan, ya, atau mengumpulkan, orang yang sudah berinteraksi dengan iklan kita, atau orang yang sudah mengunjungi halaman website kita, atau orang yang sudah menonton video kita, jadi, iklan kita akan tayang khusus orang yang ada di sini, ya, tidak akan tayang pada orang yang di luar, ya, atau orang yang baru, jadi, iklan kita ditayang khusus orang yang sudah kenal dengan kita, dan ini, yang sering saya lakukan, dan potensinya sangat bagus, ya, potensi, kontensinya itu bagus, karena, mereka sudah pernah berinteraksi dengan iklan kita, oke, itu caranya untuk mentarget ulang khusus orang yang sudah mengunjungi atau menonton video kita, soal umur, soal umur, saya biasanya, saya abaikan, soal umurnya, jenis kalaminya juga saya abaikan, kecuali, teman-teman mentarget, umur tertentu, itu bisa disetting juga, kalau lokasi tetap kita masukkan Indonesia, itu saja, kemudian, tinggal masukkan budgetnya, nah, ini budget iklan, saya sarankan, tidak perlu terlalu tinggi, ya, tergantung dari audiensnya, kalau biasanya, saya cuma target 30 ribu atau 20 ribu, karena audiensnya juga tidak terlalu besar, mungkin, hanya sampai 10 ribu, 20 ribu, jadi, kita tinggal masukkan saja budget yang sesuai, beda kalau misalnya teman-teman mentarget, audiens yang besar, misalnya 1 juta, ya, atau 500 ribu, itu beda lagi, ya, kita perlu pasang budget yang tinggi, tapi kalau iklan targeting, kita tidak perlu, memasang budget yang tinggi, susahkan saja, berapa sih, jangkauannya, ya, berapa, berapa data yang kita kumpulkan, oke, untuk video ini cukup sekian, sekiranya teman-teman sudah mulai paham, sudah paham bagaimana membuat, iklan retargeting, ya, seperti inilah caranya, ya, jadi pastikan sudah ada audiensnya dulu, kemudian membuat iklan targeting, iklan targeting itu, retargeting itu sangat penting sekali, ya, dibandingkan, kita membuat iklan yang baru, ya, orang yang belum kenal sama sekali dengan kita, ya, karena, kalau mereka belum kenal, itu biasanya, pertama, konversinya mungkin beda, ya, kemudian iklan kita, biasanya lebih mahal, dibandingkan, orang yang sudah, sering berinteraksi dengan kita, ya, jadi, itu, itu salah satu triknya, kumpulkan dulu, minimal seribu, ya, seribu dulu, intinya, semakin banyak audiens yang kita punya, semakin bagus, kalau misalnya teman-teman sudah ada, 50 ribu orang, ya, atau 100 ribu orang yang sudah nonton videonya, tinggal mainkan itu saja, itu data yang sangat mahal, makanya, banyak orang yang sudah, yang mau, yang rela, berinvestasi dulu, ya, berinvestasi dengan artian, mereka mengiklankan, demi untuk mendapatkan data, ya, demi untuk mengiklankan, untuk mendapatkan data khusus, sehingga nanti bisa membuat iklan yang namanya retargeting, ya, mentarget ulang terus-terusan, ya, sampai-sampainya, betul-betul matang piksel kita, atau betul-betul matang, audiens yang kita punya, seperti itu, jadi, tidak perlu teman-teman takut, kalau mengiklan, nanti rugi atau bagaimana, ya, sebenarnya tidak ada istilah rugi, karena, kita sudah bisa mendapatkan, data seperti ini, ya, kalau kita sudah mendapatkan data yang maksimal, nanti bagaik iklan kita akan, tidak terlalu tinggi, ya, memang di awal mungkin, mahal-mahal, ya, kita mengeluarkan sekian, tapi, kalau kita sudah mempunyai data yang cukup, yang potensial, ya, tinggal itu yang kita kembangkan nantinya, oke, silahkan dilanjutkan, untuk format iklan, seperti biasa, tinggal dimasukkan saja, gambarnya, fans fake-nya, ya, seperti yang sudah saya buatkan sebelumnya, oke, cukup sekian untuk video ini, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.